Halo teman-teman kembali lagi di Captain Subasa Dream Team dan hari ini ada update update banner yang lebih tepatnya dikatakan trap banner teman-teman ya aduh gila ini klub bener-bener ngasih kita cobaan berat banget ya bulan ini udah ada legend juvel sekarang tambah ini lagi mini dream festival ya oke by the way ini periodnya sampai tanggal 27 ok jam 12 11.59 sorry dan ini ada 5 yang di rate up ya ada Subasa versi 1 ada Brandy Clifford versi 1 ini dua-duanya ini Super Dream Festival tahun lalu ya oke ini ada Gentil ada Matsuyama yang bisa haa ada Natureza juga yang bisa haa oke semua yang di pick up ini langsung dapat level 5 main special skill-nya nah dan ini SSI ratenya 5% oke dan ini dia Subasa Ozura Super Dream Festival yang versi 1 ya ini main special skill-nya skydive shot ya ini doesn't lose momentum ya ini umur tinggi 490 ya dan dia nggak plus momentum cuman yang perlu kalian ketahui teman-teman ya habis update dari yang terakhir yang terakhir ya itu kan ada masalah eh shoot power yang akan berkurang gila ditembakkan dari long distance ya dari jerak jauhnya ini juga berlaku sini teman-teman ya jadi memang tidak lose momentum ya jadi tetap mungkin tetap 490 cuman nanti yang berkurang adalah shoot powernya nanti gitu teman-teman ya oke ini ada golden 2 ada drive pass oke tinggal short lock shot American dribble or something dan jadilah dia tinggal 1 lagi seserah mau kalian tambah aurora core set or what dan ini tips skill-nya equity tambah 10% pasifnya japan link sampai 15% oke oke ini untuk statusnya Tsubasa ya ini triple 64 shot 76 pas 66 tekel 67 block eh nggak usah bloknya intercept 69 speed 6000 power 27 teknik 65 oke dan dia punya skydive ya seperti yang kita ketahui itu udah sendos momentum tapi yang harus kita weh adalah shootnya akan berkurang ya jelasnya powernya in Oke lalu nya ada brand dan Clifford ini tim skill-nya darkness tambah 10% non-japan link maksimal sampai 15% dan ini eh skill-nya itu The Proven Ace shot ya ini doesn't lose momentum kalau ditembakkan dari tight angel atau dari sudut tempit ya dari pinggir lapangan gitu ini untuk Clifford nya yang versi 1 ya eh memang bikin colok ke dribble ke shotnya 8000 shotnya itu makanya angkau bisa ditaruh di forward ya ya setelah di forward atau disayap sebenarnya sebenarnya sih disayap jadi bisa pakai sih skill-nya nih ya Proven Ace-nya ini saya pakai gitu ya oke untuk dribble juga bagus banget pas juga bagus ya apalagi dia punya sonic pas ya yang memuntuknya lumayan sini 325 kalau di a80 ya gitu teman-teman oke dan ini dia ada gentil yang bagus banget ya ini miskinan skill tambah 10% ada pasifnya itu auto-block enhance sampai 20% ya jarang-jarang ada di invest auto-block ya lalu ini blocknya itu ada new start-block yang tinggi banget momentumnya 490 ya ada intercept pada tackle tinggal kalian colok block yang dipas atau power ribu aja udah bisa lah ini bawa sendiri gitu ya ini defense juga bagus banget rata 22.000 diantar kita lihat lalu ini untuk gentilnya yang difensi bagus banget memang nih gentilnya tackle 73 blok 8000 ini 67 rat ya di bener-bener juga nggak begitu sih ya teman bagus banget Emang bisa semuanya lah oke ini juga dia punya semuanya tackle-nya rank-nya yang terseperang blocknya juga bagus banget ya jadi ini worth banget sih buat kalian full bener ini ya lalu ada Matsuyama Matsuyama nya ini bisa haa teman-teman ya oke ini tim skill-nya cipen tambah 12% pasifnya inside master jadi kalau kalian bener nembak ya nembaknya bener nembaknya kalian ada nambah 20% itu ada Eagle tackle ada Eagle pass doesn't lose momentum kalau kalian ngepass dari cerak ke apapun ini yang gitu lah ya ada avalanche attack juga oke ini bisa di DM bisa di DF ya ini yang udah di haa ya oke kalau belum di haa dia cuma bisa di DM jadi harus kalian haa dulu biar bagus ini Matsuyama nya oke ini ada haa nya ada skill block cancel atau intercept untuk semua teammate sebanyak 5% ada pedal to the metal 3% ada setup Japanese player 1% ada recover 80% ini cocok banget ya recover 80% buat DM ya buat seorang DM ini bagus banget tapi mungkin DF nya lebih ke yang di sayap ya bukan di tengah bukan di center cuma karena block cuma 57 jadi kalau buat ngeblok ini aduh aduh hai ya oke ini bisa dribble juga bisa ngepass juga punya Eagle pass apalagi dia ada juga bisa pakai smooth ball keeping yang bisa kalian colok lalu ini ada tackle 75 yang bagus banget sih dia speednya 59 ya begitulah ini lah dia lalu ini ada naturizer juga yang haa ya jadi inilah dua dia dua pemain Dream Pass yang udah haa muncul di Bini Drive Festival oke ini skillnya eh skillnya tim skillnya latin Amerika 12% ini ada shootnya itu miracle find drive shot lihat temen 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 ya 510 memang tinggi banget ya paling tinggi shotnya si apa si naturizer ya ini ada juga dribble ada tackle juga jika kalian colok one two aja udah bisa bawa bola kedepan ke ketepan terus kalian tembak ini oke ini attacknya Rp19.000 Rp18.000 defense nya fisika Rp18.000 bisa kita taruh di forward atau di ataki midfielder Oke ini juga pasifnya itu jepanis player killer sampai 20% hanya sama seperti Matsuyama ya bedanya dia startupnya itu untuk latin Amerika gitu teman-teman eh ini dia sudah 7400 ya oke dari band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band double dan lowball nya dia good ya dia bisa ha juga ha nya dia Oh ya dia juga punya ini ya miracle drive shot ya dia ada senus menguntung kalau di tembak dari tight angel sama seperti proven ace ya gitu oke yang ini ha nya dia ini pakai sekian banyak sekian banyak batch nya ya jadi memang harus menabung batch ya teman-teman jadi itulah dia mini dream festival ya untuk bulan ini dan buat kalian yang mau gacha silahkan gacha cuman stop dulu jangan langsung keburu-keburu gacha karena ini ada berita lagi nih ini dia Oh bukan ini dia nah ini dia dream festival bulan ini bulan November teman-teman ya ada pemain baru ya bukan yang versi 2 lagi ini ini ada Cha Incheon sama Mark Oiran gila nih akhirnya kartu bagusnya keluar ya si Oiran sama si Cha kemarin habis Victorino pasca habis Chester margus sekarang muncul lagi Oiran sama Cha Incheon dan lagi-lagi non jepan ya gua nggak paham lagi ini semuanya gimana sih kelap gua nggak tahu nih ada apakah intrik tertentu ya jadi inilah dia ada dream festival bulan ini ada Oiran nama Cha Incheon, Cha nya Ijo, Oiran nya merah ya dan ada 3 pemain direct up ya ada Chester ada Masao dan Kasuo Tachibana itu ya teman-teman ini period nya dalam 27 jadi selesai mini dream festival seperti biasa akan langsung lanjut ke dream festival tanggal 27 sampai tanggal empat itu tujuh hari kalau salah oke jadi buat kalian yang mau gacha silahkan pilih-pilih dulu mau gacha di mini dreamfest apa di dreamfest yang jelas kalau di mini dreamfest kalian cuma bisa dapat 5 pemain dreamfest itu aja ya yang tadi direct up cuma kalau di dreamfest ini bisa banyak-banyak kalian dapat pemain dream festival gitu itu karena pulenya kan lebih banyak gitu dan sepertinya sama sebenarnya 5% juga gitu jadi ya karena pilihnya mana seperti itu teman-teman gua nggak tahu nih eh kayaknya sih tipenya tuh bakal tipe Asian Qualifier ya AQ karena itu kan si Oiran sama si Cha kan maksudnya ke nggak sampai ke World Youth sih ya cuma mentok di Asian Qualifier yang korsel tuh kalau nggak salah juara 2 makanya dibuat masuk ke World Youth ntar gua nggak tahu apakah akan ada baju World Youthnya gua nggak tahu dan ya udah langsung aja semangat gratis ini jangan lupa ya kalian teman-teman capa harus gacha ini 9 harilah eh 10 hari kalian bisa gacha gratis dan nikahnya sekitar zon ya udahlah jadi seperti itulah teman-teman buat kalian yang mau gacha me dreamfestival silahkan semoga kalian beruntung dan jangan lupa siapkan db kalian buat head anniversary Club bulan desember nanti pasti akan banyak sekali event-event di sana dan minimal ya kalau kalian mau nyari yang super dreamfestival yang biru karena kemungkinan kemungkinan dreamfest bulan depan itu adalah super dreamfestival dan itu biru mesti ya salah satunya tinggal satunya apa nih gua nggak tahu apakah hijau atau merah ya oke jadi seperti itu teman-teman thank you semuanya udah nonton see you in the next video bye bye